Halo Bertoners, kembali lagi di channel Youtube Berton Audio Di video kemarin kita sudah membahas speaker aktif ukuran 12 inci dari Berton Audio Nah untuk video kali ini kita akan membahas versi yang lebih besarnya yaitu speaker aktif ukuran 15 inci Penasaran ada di tipe apa aja? Tonton videonya sampai habis ya Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut videonya lebih jauh, jangan lupa like, share, dan komen Subscribe juga channel Berton Audio sebagai rasa dukungan kalian terhadap berkembangnya channel kita Agar kita bisa semakin semangat lagi untuk membuat video menarik untuk kalian Sudah? Langsung saja kita bahas Oke Bertoners, untuk kali ini videonya mungkin agak sedikit panjang ya Karena speaker aktif ukuran 15 inci dari Berton Audio lumayan banyak dan bervariasi Sudah ada yang memiliki MP3 player dan ada yang belum Nah untuk video kali ini kita akan membahas speaker aktif ukuran 15 inci yang sudah ada fitur MP3 playernya Seperti Bluetooth, SD Card, dan juga MP3 yang lainnya Oleh karena itu, buat temen yang sudah mencari speaker ukuran 15 inci dengan MP3 player Wajib banget tonton videonya sampai habis ya Supaya nanti setelah kalian nonton video ini Temen-temen jadi punya referensi untuk memilih speaker aktif yang cocok untuk kebutuhan kalian semua Nah karena speaker yang akan kita bahas kali ini sudah ada MP3 playernya Oleh karena itu, kita nggak membutuhkan mixer di video kali ini Langsung saja kita bahas Oke, ini dia speaker yang akan kita bahas pada hari ini Ada 4 jenis sekaligus ya Ada 2 di depan kita dan 2 di belakang nih Ada di tipe Max 15MA, 15MB, 15RI sebelah kiri kita Dan juga ada Max 15DX, speaker terbaru dari Berton Audio Seperti biasa, untuk pertama-tama kita akan bahas dari segi tampilan dan juga desainnya Yang pertama kita bahas Max 15MA dulu Nah mungkin buat kalian semua yang sudah nonton video kemarin Kalau Max 15MA ini adalah versi lebih besar dari Max 12MA ya Jadi dari segi tampilan dan desain dia tidak ada yang berbeda Hanya dia versi lebih besarnya saja ya Tapi walau begitu, untuk kesannya dia tetap terlihat lebih gagah dan juga lebih kokoh Karena kalian bisa lihat, di bagian treble-nya sudah ada lekukan-lekukan nih Jadi dia menambah kesan elegan dan juga keren pada Max 15MA-nya Yang kedua ada Max 15MB Nah kalau Max 15MB ini dia masih sama seperti Max 15MA ya Yang dimana di bagian atas ataupun treble-nya Dia belum ter-cover ataupun belum tertutupi dengan grill ataupun RAM Jadi di bagian atasnya dia masih terbuka Untuk desainnya sendiri dia terkesan lebih gendut ataupun gemuk Karena teman-teman misalnya sendiri ya Untuk tampilan dari speaker-nya sendiri dia agak sedikit bulat Jadi walaupun ukurannya sama-sama 15 inci Tapi dia terkesan lebih gemuk Karena untuk desainnya dia agak sedikit bulat di bagian samping-sampingnya Yang ketiga ada Max 15RAE Nah kalau menurut saya pribadi, Max 15RAE ini terkesan lebih keren dibanding yang lainnya Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di bagian atasnya ini Ataupun di bagian treble ada dua lubang di masing-masing sisi kiri dan kanannya ya Jadi terkesan ada pemanis gitu untuk Max 15RAE Jadi ada sedikit pembeda dibanding teman-temannya yang lain Nah kalau yang keempat ada speaker terbaru dari Burton Audio Yaitu Max 15DX di belakang kita ini Nah kalau teman-teman kenal dengan salah satu speaker aktif dari Burton Audio yaitu Max 15H Max 15DX ini bagian depannya sama persis seperti Max 15H Yaitu dimana di bagian depannya sudah tercover atau sudah tertutupi dengan RAM secara menyeluruh Jadi terkesan lebih formal ataupun kaku ya Tapi walaupun begitu Max 15DX ini ada sedikit pembeda nih Yang dimana ada lekukan sedikit di bagian atas dan di bagian bawahnya Jadi walaupun dia terkesan formal tetap terkesan lebih gagah walaupun ada RAM di bagian depannya Nah Burtoner itu dia untuk pembahasan dari segi tampilan ataupun fisiknya ya Jadi seperti biasa kalau untuk bagian desain dan tampilan kita serahkan kepada kalian masing-masing Karena selera setiap orang berbeda-beda ya Selanjutnya kita akan bahas untuk bagian belakang ataupun kontrol panel dari masing-masing speaker kita ya Untuk masing-masing MA ini di bagian belakang ataupun kontrol panelnya terkesan lebih lengkap Karena sudah ada tombol-tombol sendiri, ada port untuk USB dan juga SD card Dan tidak lupa ada LED display ataupun layar monitornya Lalu untuk Max 15MA sudah ada berbagai colokan untuk jenis-jenis kabel Bisa digunakan untuk kabel jack akai, kabel RCA, kabel XLR input ataupun output Dan juga tersedia kabel untuk speakon inputnya Dan tidak lupa Max 15MA sudah tersedia equalizer ataupun pengaturan suaranya sendiri Yang kedua ada Max 15MB Nah untuk bagian kontrol panel dari Max 15MB ini masih sama seperti Max 15MA yang sebelumnya Dari segi colokan input ataupun outputnya ya Tapi disini ada sedikit perbedaan Yang dimana kalau untuk Max 15MB ini bagian equalizer-nya tidak selengkap seperti Max 15MA Tapi walaupun begitu Max 15MB tetap memiliki equalizer pada umumnya speaker Sekarang kita akan melihat bagian belakang dari Max 15RAE-nya Apakah bagian kontrolnya ataupun bagian settingnya sebagus bagian depannya? Mari kita bahas Nah ini dia untuk bagian belakang dari Max 15RAE Yang dimana untuk Max 15RAE bagian belakang sama persis seperti Max 15MA ya Jadi untuk bagian setting dan equalizer tidak perlu diragukan lagi Sudah pasti adjustable banget dari Max 15RAE ini Yang terakhir ada Max 15DX Nah kalau Max 15DX ini dia agak sedikit berbeda Yang dimana di bagian belakangnya dia hanya ada 3 pengaturan suara untuk masing-masing lainnya Karena untuk Max 15DX sudah memiliki equalizer preset Jadi tidak perlu banyak-banyak untuk equalizer-nya ya Tapi walaupun begitu untuk bagian LED display-nya masih sama seperti yang lainnya Oke partner tadi kita sudah membahas lengkap untuk bagian depan dan bagian belakang dari masing-masing speaker ini Selanjutnya kita akan coba tes kualitas suara dari masing-masing speakernya ya Yang dimana masing-masing dari speaker ini memiliki output power yang berbeda-beda Jadi kualitas suaranya akan kita buktikan sesaat lagi Dan seperti biasa untuk pengaturan suaranya kita setting sejajar di arah jam 12 Ataupun settingan volume 50% biar adil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bersambung 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 Terima kasih telah menonton Bersambung 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati